selamat menikmati kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana caranya mendapatkan Ahref yang gratis yang gratisan karena terus terang Ahref sangat mahal sekali harganya untuk bulanannya itu sekitar 99 USD ya kira-kira 1 juta setengah rupiah kalau kursnya itu adalah 15 ribu jadi kisaran 1 juta setengah dalam satu bulan luar biasa ada juga dengan menggunakan token kisaran ada di 300 ribu dan kali ini Ahref yang akan kita pelajari hari ini adalah Ahref yang gratis bagaimana cara mendapatkannya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya ya mari kita berdoa Alhamdulillahirrahmanirrahim terima kasih atas kesedihannya untuk berdoa sebentar dan kali ini saya akan berbagi tekniknya bagaimana cara mendapatkan Ahref yang gratis jadi langsung saja saya masuk ke screen saya tahap awal untuk bisa mendapatkannya pastikan bahwa website yang Anda kelola itu sudah terdaftar di webmaster tool di Google Search Console ya di webmaster tools saya buka terlebih dahulu Google Search Console nya dan ini sudah terdaftar mitra bisnis Anda seperti apa konfigurasinya ini adalah mitra bisnis Anda kali ini mitra bisnis Anda baru saja saya re-engineering karena sebelumnya konsepnya adalah konsep PBN dan karena banyak sekali yang mengisi berita-berita yang tidak bagus atau backlink-backlink yang tidak bagus akhirnya saya stop kira-kira sekitar 6 bulan berhenti dan baru saya recovery kembali jadi ya memang lagi bergerak proses SEO nya dan untuk bisa mengetahui performance dari mitra bisnis Anda dari sisi SEO nya seperti apa kita harus melakukan proses pertama kali coba install sorry setelah Google Search Console nya sudah terinstall sudah terpasang pastikan juga Google Analytics nya pun juga terpasang dan setelah itu saya memiliki tools yang cukup menarik kali ini saya coba mitra bisnis Anda saya buka dan tools ini adalah tools dari add-on dari Ahref add-on ini sangat penting sekali untuk memandu dari sebuah website ini sudah benar atau tidak salah satu contohnya adalah yang di mitra bisnis Anda disini disebutkan title nya sudah benar kemudian description nya missing ini harus segera diperbaiki saya akan tunjukkan semua kekurangan-kekurangan yang ada di website saya kemudian dari sisi konten dalam satu halaman ini sudah strukturnya sudah cukup bagus yaitu ada H1 ada H2 kemudian H3 kemudian turun ke bawah ada H2 lagi ada kemudian H3 H2 dan H3 dan seterusnya jangan sampai melompat misalkan salah satu contoh aja ada apa namanya tiba-tiba ke H4 tiba-tiba ke H2 dan nggak jelas strukturnya jadi harus terstruktur kurut H1, H2, dan H3 tidak boleh melompat H1, H3, kemudian H2 jadi tidak jelas strukturnya inilah struktur yang cukup menarik yang mudah dibaca oleh Google jadi harus sesuai ya pastikan ada add-on di Chrome-nya add-on Ahref kemudian bagaimana mengenai indexibility indexibility-nya index-nya cukup bagus cuman disini ada yang missing lagi yaitu tentang robot robot tag HTTP-nya ini harus diterpasang HREF untuk yang language-nya masih belum terpasang jadi harus diterpasang semuanya nanti akan saya share di zoominar.git bagaimana caranya memasang robot tag kemudian HREF language-nya itu juga seperti apa akan saya share secara detail di zoominar.click kemudian mengenai struktur datanya struktur datanya pun juga terlihat cukup menarik cukup bagus breadcrumb-nya juga bagus dan lain sebagainya saya rasa tidak saya jelaskan secara detail tentang add-on-nya sekarang saya akan bagikan bagaimana cara mendapatkan Ahref yang free untuk mendapatkan Ahref sudah kita ketahui harganya yang luar biasa untuk perbulannya saja adalah 99 kalau mau annual tahunan diskon 2 bulan ya lumayan juga masih harganya jadi kita gunakan saja yang free yang free itu harus yang hanya bisa dibuka adalah yang ada di Google Search Console caranya sangat sederhana saya ketikkan saja app.ahref.com ketikkan saja app.ahref.com nanti dia minta untuk salah tulis app.ahref.com oke ini sudah langsung masuk dashboard namun sebut kalau seandainya lagi saya coba log out ya sign out oke ini saya sudah sign out dan nanti loginnya harus dengan menggunakan Google sign in kemudian saya menggunakan mitra bisnis Anda dan tunggu sebentar dia akan membaca semua yang ada di Google Search Console sehingga dia akan melakukan proses pendataan pendataannya yang menurut saya cukup enak untuk dibaca langsung saja saya ketikan saja disini mitra bisnis Anda seperti apa mitra bisnis Anda yang saya kelola saat ini saya cat statusnya statusnya disini kalau saya lihat beberapa hari yang lalu sudah saya pernah demokan ke beberapa rekan saya dan menariknya di mitra bisnis Anda itu pada waktu awal-awal kenapa saya menggantinya menjadi konfigurasi yang yang baru karena dijadikan PBN salah satunya PBN dari agen judi online saya gak enak membacanya kemarin ada di peringkat yang ketiga sekarang sudah merosot jauh karena terdesak oleh beberapa keyword-keyword yang menurut saya sangat diterbantukan dengan menggunakan GS Asset Engine Riker nanti akan saya jelaskan secara detail tapi saya akan kali ini akan berbicara tentang bagaimana menggunakan AHREF kali ini AHREF benar-benar sudah saya dapatkan secara gratis saya bisa melakukan pembacaan peringkat saya seperti apa kemudian backlink yang saya buat itu seperti apa jadi mulai dari konteksualnya ada 24 ribu teks sudah saya sebarkan ke seluruh website di seluruh dunia dan penyebaran peringkatnya pun domain ratingnya pun mulai dari 81 sampai 90 ada 132 site hingga yang 0 sampai 10 ada sekitar 15 ribu site itu gambaran yang saya lakukan dengan menggunakan GS Asset Engine Riker tampilannya seperti ini kalau saya coba lihat tampilan dari Raikatur yang juga saya kelola disini saya bisa melihat perkembangan dari Raikatur selama satu setengah bulan saya kelola itu sudah menunjukkan Organic Keyword sebanyak 164 dan bertambah 25 Organic Traffic nya ada 46 dan Backlink nya terjadi penurunan sedikit yaitu ada 90 semula ada di 3000 bagaimana UR nya 36 dan seterusnya ini bisa terbaca dengan baik dengan menggunakan Ahref yang di install dengan menggunakan app.ahref.com sangat sederhana sekali cara mendapatkannya dan ini bisa menjadi proses pembacaan konfigurasi dari website yang kita kelola harus selalu dibaca konfigurasinya kemungkinan besar ada yang salah dan lain sebagainya itu bisa langsung diperbaiki demikian pembelajaran hari ini tentang mendapatkan cara mendapatkan Ahref yang gratis sangat sederhana sekali dan minggu depan hari kamis depan akan saya share sesuatu yang sangat menarik tetap bersama saya dengan youtube channel yang saya kelola terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tetap sehat ya selamat menikmati